Halo sobat semua, jumpa lagi di Machinery Story Channel Di video kali ini saya akan menunjukkan 5 kapal terbesar di dunia berdasarkan jenisnya Yang mencakup seperti kapal pesiar, kapal pengangkut barang, dan kapal konstruksi terbesar Mari kita simak videonya Nomor 5, SSCV Sleipnir SSCV Sleipnir merupakan kapal direct terbesar di dunia saat ini Dengan ukuran lebar 334,6 kaki dan dapat mencapai kecepatan 12 knot Kapal ini memiliki 2 direct, di mana masing-masing directnya mampu mengangkat beban 10.000 ton dengan tinggi 721 kaki Sleipnir telah dirancang untuk menjadi semi-submersible untuk melakukan pekerjaan bawah laut Kapal ini mampu menampung awak sebanyak 400 orang Hebatnya lagi, kapal ini juga memiliki beberapa fitur modern Seperti bahan bakar LNG dan anti-falling berbasis silikon jenis baru Meskipun ukurannya lebih kecil dari kapal Titanic Namun kapal ini memiliki berat 273.700 tona sekotor Nomor 4, USS Gerald Arford USS Gerald Arford merupakan kapal induk angkatan laut terbesar dan tercanggih di dunia Kapal ini memiliki panjang lebih dari 1.100 kaki Lebar 255 kaki dan tinggi 250 kaki Harga kapal ini mencapai 18 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 282,6 triliun rupiah Dek penerbangan kapal ini seluas 5 hektare dapat membawa hingga 90 pesawat Termasuk jet tempur F-35 Kapal ini dirancang untuk menerbangkan lebih banyak pesawat tempur Dalam waktu yang lebih singkat dan siap untuk memasukkan pesawat tak berawak ke dalam sayap udaranya Didukung oleh 2 rek penukulir canggih dan dapat mencapai kecepatan tertinggi lebih dari 34 mil per jam USS Gerald Arford mulai ditugaskan pada tahun 2017 dan masih beroperasi hingga saat ini Nomor 3, Wonder of the Seas Wonder of the Seas adalah kapal pesiar terbesar di dunia pada tahun 2023 saat ini Dilansir dari Daily Star, Wonder of the Seas memiliki ukuran lebih besar dari kapal pesiar Simpony of the Seas yang diluncurkan pada 2019 Kapal seberat 228 81 ton ini memiliki panjang 362 meter atau 1188 kaki dan lebar 64 meter atau 210 kaki Selain ukurannya yang sangat besar, kapal ini mampu menampung hingga 6.988 tamu dan 2.300 awak kapal yang bertugas Kapal pesiar terbesar di dunia ini juga menyediakan banyak sekali fasilitas Mulai dari 3 area kolam renang, seluncuran air raksasa, dinding panjat tebing, simulator selancar, lapangan golf mini dan bahkan area seluncuran es Memulai debutnya pada 4 Maret 2022 dengan melakukan pelayaran dari Fort Lauderdale Amerika Serikat ke Karibia Tonase kotor Wonder of the Seas sebesar 236 858 Sehingga tak heran kapal ini menawarkan sebuah kota di sebuah kapal dengan banyaknya atraksi dan fasilitas Nomor 2, Bionering Spirit Bionering Spirit merupakan kapal konstruksi terbesar sekaligus ketamaran terbesar dengan panjang 1.253 kaki dan lebar 407 kaki Pembuatan kapal ini memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu 4 tahun dipabrikan Memasuki layanan penggunaan pada tahun 2016, kapal ini diketahui mampu mengangkat beban hingga 48.000 ton Beberapa proyek terkenal yang menggunakan kapal ini diantaranya pemindahan anjungan sel seberat 24.000 ton dan pemasangan lift tunggal tercepat di Norwegia Kapal berlambung ganda ini di haluan terdapat sebuah celah Dengan panjang 122 meter dan lebar 59 meter yang memungkinkan Bionering Spirit bergerak mengelilingi platform dan mengangkat serta mengangkut seluruh bagian atas menggunakan 8 set block pengangkat horizontal Kapal yang paling terbesar di dunia Dilansir dari Boiting Basic Online, tanggal 13 bulan 6 2023, Ever Allowed kelas Ever A merupakan kapal kontainer terbesar di dunia sekaligus kapal terpanjang di dunia Kapal ini berjenis kapal peti kemas atau kontainer Ukuran panjangnya saja sekitar 1.312 kaki atau 400 meter kali lebar 61,5 meter dengan draft 17 meter Ada pun tenase kotor kapal ini terhitung dari volume semua ruang bisa lebih dari 235.000 melampaui kelas 400 meter lainnya Ever Allowed kelas Ever A telah menyusul kapal saudaranya yaitu Ever S yang memegang rekor sebagai kapal terpanjang di dunia pada Juni 2022 Ever Allowed merupakan kapal terbesar pertama yang diproduksi gelanggang Cina Dengan kompartemen kargo sedalam 33,2 meter, kapal ini mampu membawa 240.000 ton kargo yang dikemas dalam lebih dari 24.000 ton kontainer Total luas dek mencapai 24.000 meter persegi atau setara dengan 3,5 kali luas lapangan sepak bola Kontainernya saja dapat ditumpuk hingga ketinggian maksimum yang setara dengan bangunan 22 lantai Selain itu, kapal ini juga memiliki desain hemat energi Membuat kapal telah mengadopsi teknologi optimasi hidrodinamik terbaru Itulah 5 kapal terbesar di dunia berdasarkan jenisnya yang saya rangkum dari berbagai sumber Terima kasih telah menonton sampai akhir video Terima kasih telah menonton